Tahu gak kamu kenapa Gojo sangat kuat? Inilah beberapa kekuatan milik Gojo yang hebat. Yang pertama, Domain Exponition. Adalah teknik yang digunakan oleh Gojo pada saat pertarungan melawan Jogo bersama Itodori. Teknik ini membuat Gojo dapat menciptakan dimensi tanpa batas, yang mampu melukai mental target dengan intimidasi kekuatan, sehingga mampu membuat musuh mati tanpa melakukan apapun. Teknik ini dapat mengenai siapa saja, kecuali orang yang disentuh oleh Gojo di dimensi tersebut. Seperti Itodori waktu itu. Yang kedua, Kurset Energi Lapse Blue. Gojo mampu menciptakan kekosongan sehingga ruang dimensi akan memperbaiki dirinya sendiri dan mengisi area negatif yang kosong. Akibatnya, semua materi yang berada di jangkauan teknik ini akan tertarik secara bersamaan. Yang ketiga, Kurset Energi Lapse Maksimum Blue. Merupakan sebuah teknik yang mampu memanipulasi gravitasi dengan memanfaatkan lubang hitam sebagai daya tarik penghancur. Gojo dapat memindahkan titik pusat gravitasi sehingga menciptakan sebuah ledakan kuat dan besar. Yang keempat, Kurset Teknik Wee Reversal Red. Adalah sebuah teknik kuat yang mampu menciptakan gaya dorong super kuat melebihi Kurset Energi Blue. Karena memanfaatkan energi positif kutukan. Yang kelima, Hollow Purple. Adalah gabungan dari kekuatan Kurset Blue dan Red yang mampu menciptakan serangan luar biasa. Dengan menciptakan lubang hitam yang menyerap segalanya dan didorong dengan Kurset Energi Red yang kuat sehingga menciptakan suatu ledakan yang mampu menghancurkan musuh. Yang keenam, Six Eyes. Adalah sebuah teknik mata yang mampu melihat Kurset Energi secara jelas tapi dapat menguras banyak sekali energi, oleh sebab itu Gojo menutup matanya dengan sebuah kain penutup. Teknik ini mampu melihat kelemahan serangan lawan secara cepat bahkan walau mata itu tertutup. Yang ketujuh, Teleportasi. Teknik satu ini sangat berguna karena dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat. Kekuatan ini diperlihatkan oleh Gojo pada saat menjemput Itodori untuk melihat pertarungannya melawan Jogo. Yang kedelapan, Infinity. Teknik ini mampu membuat musuh Gojo tidak dapat menyentuh dirinya karena teknik ini merupakan sebuah teknik netral dan limitless. Segala sesuatu yang mendekat ke Gojo akan melambat walaupun musuh menggunakan gerakan secepat apapun. Nah itulah beberapa kekuatan Gojo Satoru. Jangan kupah berlangganan.